Laju industrialisasi biasanya dibarengi oleh kerusakan alam. Ketika hutan menjadi komoditas yang diperdagangkan, langit menjadi sarang polusi, dan sungai dan laut menjadi tempat pembuangan limbah, maka kehidupan masyarakat pula yang dikorbankan. Menjaga kesimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi alam menjadi tanggung jawab Bambang Brojonegoro, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kepada reporter kami, Ayu Purwaningsih, ia memaparkan bagaimana Indonesia bisa menjaga alam sekaligus mencetak pertumbuhan. Simak selengkapnya berikut ini. Terima kasih Bapak Menteri sudah bersama kami. Pak Menteri dalam kesempatan kali ini Pak, dalam mengerem laju pemanasan global, bagaimana target dan sudah sejauh mana pencapaian Indonesia dalam penurunan emisi karbon? Ya, memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada COP ke-21 di Paris, Indonesia mempunyai ambisi untuk menurunkan emisi sampai 26 persen dari baseline di tahun 2020 dan di tahun 2030 29 persen. Itu kalau dilakukan oleh Indonesia sendirian. Tapi kalau ada support dari internasional, dari masyarakat internasional, maka target yang 29 persen itu bisa diangkat sampai 41 persen. Nah, posisi saat ini memang kalau memisahkan kehutanan, isu kehutanan itu kita sudah menurunkan sampai sepuluhan persen. Tapi kalau kita sudah memasukkan kehutanan itu sudah turun hampir 14 persen. Jadi, kita masih on track untuk mencapai target 2020. Memang upaya ini tidak mudah, karena di Indonesia kita fokus pada tiga hal. Satu yang terkait dengan masalah kehutanan atau masalah tanah, kemudian kedua yang tidak kalah penting masalah energi, dan ketiga adalah masalah sampah. Pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk pembangunan, biasanya disertai dengan kerusakan lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan. Nah, bagaimana upaya untuk menjaga keseimbangannya agar hal itu bisa dicegah? Kebetulan, seperti halnya negara anggota PBB lainnya, kita sudah meratifikasi tentunya Sustainable Development Goals, di mana kalau kita perhatikan 17 goal yang ada dalam SDG tersebut, itu sudah meng-cover semacam harmoni antara pertumbuhan ekonomi, kemudian upaya untuk menghilangkan kemiskinan, dan di sisi lain juga menjaga kualitas lingkungan. Nah, jadi sekarang kita memfokuskan bagaimana kita di Indonesia bisa menerapkan goal-goal dalam SDG tersebut. Nah, cara kami merespon, seutama dari pihak Kementerian Pencana Pembangunan Nasional, Bapak Penas, itu adalah dengan merubah strategi. Kalau dulu ketika hanya berpikir mengenai masalah lingkungan, kita hanya bicara mengenai masalah mitigasi dan adaptasi. Nah, sekarang kita ingin ubah karena kita sudah melihat pentingnya goals dalam SDG tersebut, kita ubah pendekatan adaptasi mitigasi tadi terutama menjadi yang namanya kita sebut pembangunan dengan karbon rendah atau low carbon development strategy, low carbon development plan. Dan bagaimana pula dengan akuntabilitasnya? Bagaimana apa yang dilakukan berkontribusi terhadap target kita yang 26% 2020 maupun 29% 2030 yang bahkan bisa di-scale up menjadi 41%. Dan masyarakat bisa melihat itu ya? Masyarakat bisa melihat dan yang paling penting memang kita juga memahami setiap negara itu punya kelebihan masing-masing, punya interest masing-masing. Ada yang mungkin lebih tertarik dengan masalah deforestation, masalah konversi lahan yang bisa membahayakan kesambilan lingkungan. Ada yang lebih fokus ke renewable energy. Ada yang lebih fokus bagaimana mengolah sampah-sampah yang makin memberatkan terutama daerah perkotaan kita. Nah, intinya adalah kami di Bapak Penas kebetulan sifatnya adalah lintas bidang. Nah, disitulah kami berusaha menempatkan sebaik mungkin para supporter dan para donor tadi di tempatnya yang pas. Sehingga kita juga ingin ketika mereka berkiprah di suatu bidang, di suatu action, itu akan memberikan hasil yang optimal. Dan kita berharap kalau semuanya yang terlibat memberikan hasil optimal, maka upaya kita mencapai target menjadi lebih mudah. Terima kasih banyak Pak Menteri. Ya, sama-sama.